Jenderal TNI Wiranto adalah seorang mantan perwira tinggi militer dan politikus senior berkebangsaan Indonesia. Lahir pada tanggal 4 April tahun 1947 Yogyakarta, Indonesia. Saat ini ia diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden pada akhir 2019. Kiprahnya dipolitik diawali ketika dirinya ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjelang berakhirnya masa Orde Baru. Saat itu, Wiranto tergabung dalam golongan karya hingga akhirnya ia membentuk partai baru bernama Partai Hati Nurani Rakyat pada tahun 2006. Wiranto merupakan lulusan Akademi Militer Nasional 1968 berhasil meniti karir militer sampai puncak jabatan di Abri sebagai Panglima Merangkap Menhankam. Jabatan rangkap sebagai Menhankam kecuali Wiranto juga pernah dijabat oleh Jenderal TNI Muhammad Yusuf. Pada pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi tahun 1998-1999, Wiranto sebagai Menhankam memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengawal proses pergantian tersebut. Di pemerintahan, ia juga dipercaya sebagai Menkopol Hukam di era dua presiden yakni Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Joko Widodo. Setelah merampungkan tugasnya sebagai Menkopol Hukam, sejak tanggal 13 Desember tahun 2019 ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Di bidang politik, ia memenangkan Konvensi Partai Golkar di tahun 2003 dan kemudian pada tahun 2006 ia mendirikan Partai Hanura sekaligus menjadi Ketua Umum dan berhasil dihantarkannya mendapat jatah kursi di DPR RI pada dua periode. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai calon Presiden pada tahun 2004 dan calon Wakil Presiden pada tahun 2009. Namun tidak berhasil sebagai pemenang.